Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini lagi perjalanan ke Jakarta Menghadiri undangan Rektor Universitas Taruman Negara Jakarta Yang baru Yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Sudiro Yang hari ini Akan dilantik sebagai Rektor Universitas Taruman Negara Jakarta yang baru Periode 2024-2028 Ya masih mengenai Sudirman Salah satu terbidana kasus Bina Cirebon Semalam saya sudah telpon Dengan Ibu Titin Dan mendapatkan kabar dari Ibu Titin Bahwa Insya Allah Hari Jumat besok Sudirman akan dikembalikan Ke lapas kelas 1 Kesambi Cirebon Berarti kalau memang benar Sudirman hari Jumat Dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon Dari lapas bancai Berarti Sudah plong Sudirman Sudah plong Keluarga Sudirman dan Pengacara Penasehat Hukum Sudirman Karena Kalau sudah dilapas kelas 1 Cirebon Keluarga Sudirman pun akan mudah Untuk membesuk Sudirman Dan Tidak ada lagi Kekhawatiran Sudirman Diperlakukan Aneh-aneh Atau Diintimidasi Atau Dipaksa lagi Untuk mengakui Sesuatu Yang tidak Ia lakukan Nah karena Kalau masih di lapas bancai Nah itu kan Masih Kental dengan Oknum-oknum Dari penyidik Polda Jawa Barat Yang mudah masuk Ke lapas bancai Karena Sama-sama di Bandung Lokasinya ya Tetapi Kalau di Cirebon Nanti Akan terkontrol Siapa saja Yang masuk Nah Karena Kalau di Cirebon Itu Lebih dekat Dengan Keluarga Sehingga Keluarga pun Nanti akan Pasti akan Secara intens Membesuk Sudirman Karena dekat Sehingga Ketika Ada Oknum-oknum Dari penyidik Polda Maupun Dari pihak Manapun Yang melakukan Intimidasi Atau Intervensi Kepada Sudirman Maka Sudirman Akan Cepat Bercerita Karena Intensitas Keluarga Yang Terus Membesuk Sudirman Kalau di Cirebon Itu Jadi akan Mudah ketahuan Nanti Kalau ada apa-apa Dengan Sudirman Kalau Sudirman Nanti Sudah dipindah Ke Lapas Cirebon Ya Semalam juga Ibu Titin Teleponan Sama saya Terlihat Senang Terlihat Bahagia Plong Katanya Setelah ada Kabar Bahwa Sudirman Dipindah Ke Lapas Cirebon Besok Jumat Tanggal 30 Agustus 2024 Tinggal Tinggal Upaya Hukumnya Yaitu Upaya Peninjuan Kembali Dan Ibu Titin Menyampaikan Bahwa Upaya Peninjuan Kembali Sudirman Sudah didaftarkan Kemarin 28 Agustus 2024 Dan Ibu Titin Beserta Tim pengacara Sudirman Berharap Sidangnya Sudirman Sudirman Itu Bisa Disamakan Dengan Sidang PK 6 Terpidana Yang Sudah didaftarkan Lebih dahulu Memang Kalau Disatukan Sidangnya 6 Terpidana Dengan Sudirman Jadi Total 7 Terpidana Memang Efektif Nanti ya Pengacara Atau Penasihat Hukum Sudirman Itu Apalagi Yang dari Jakarta Itu Biar Sekali Jalan Sekali Kerja Langsung Kalau 6 Terpidana Dulu Disidang Kemudian Jadwal Berikutnya 1 Terpidana Sudirman Disidang Nah Ini kan Akan Bolak Balik Akan Makan Waktu Ya Mudah-mudahan Harapan Dari Penasehat Hukum Sudirman Ingin Sidang PK Itu Disatukan Dengan 6 Terpidana Lainnya Yang Sudah Daptar Lebih Dulu Mudah-mudahan Dikabulkan Oleh Pengadilan Negeri Cirebon Kita Doakan Sama-sama Semoga Sudirman Dikembalikan Kelapas Kelas 1 Cirebon Besok Mudah-mudahan Terrealisasi Kemudian Yang kedua Sidang Sudirman Disatukan Dengan 6 Terpidana Lainnya Mudah-mudahan Dikabulkan Sehingga Kita bisa Menyaksikan Sama-sama Nanti Sidangnya Sidang PK 7 Terpidana Semoga Berhasil Upaya Hukum Peninjuan Kembali Atau PK 7 Terpidana Nanti Sehingga 7 Terpidana Dan Sakatatal Yang sudah Lebih dulu Tinggal Menunggu Putusan Semoga Semuanya Bisa Bebas Dari Tuduhan Atau Dari Dakwaan Penuntut Umum Yang Mendakwa Dan Sudah Mengadili 8 Terpidana Itu Terbukti Melakukan Pembunuhan Berensana Terhadap Bina Dan Eki Terpidana